Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral di media sosial Seorang ibu muda Mencabuli anaknya sendiri Yang masih di bawah umur Baru 5 tahun Sampai terkencing-kencing Ini apa sesungguhnya yang terjadi? Secara psikologis Anak masih umur 5 tahun Diajak berbuat cabul dengan ibunya sendiri Maka secara psikologis tentu saja Membawa dampak yang sangat besar Tentunya dampak negatif bagi si bocah Bagi si anak Karena belum saatnya Belum waktunya dia melakukan Suatu hubungan layaknya suami istri Yang tentunya dilakukan oleh orang dewasa Dan juga harus sah Harus resmi dalam pernikahan yang sah Dan ini merupakan suatu trauma psikologis Bagi si anak nanti di kemudian hari Baiklah, saya bacakan saja beritanya secara lengkap Viral di media sosial yang beritakan Seorang ibu mencabuli putranya sendiri Yang masih di bawah umur Konon putra kandungnya yang baru berumur 5 tahun diajak berbuat mesum Oleh ibu kandungnya sendiri Kejadian memalukan ini Bermula ketika si ibu mendapat Tawaran pekerjaan Dari seseorang yang dikenalnya Melalui akun Facebook Peristiwa yang menghebohkan masyarakat ini Terjadi di pondok aren Tangerang Selatan Ada pun pelaku adalah seorang berinisial R Umur 22 tahun Mengaku membuat video tersebut Pada bulan Juli 2023 Berarti Satu tahun yang lalu Bukan tahun 2024 Satu tahun yang lalu Kabupaten Mas Polidah Metro Jaya Kombes AD Arisham Indradi Menyampaikan Bahwa R mengaku membuat video pelecehan Terhadap anaknya sendiri Setelah disuruh ada seseorang Yang dikenalnya melalui Facebook Wah berarti perkenalan melalui Facebook Berarti ada yang memerintahkan Belum kenal secara langsung Face to face tidak Tapi Perkenalannya melalui media sosial Wah ini bahaya juga nih Ya Suatu hal yang bahaya Belum dikenal secara langsung Tetapi percaya begitu saja Akan tetapi Diisilan mungkin ada Motivitlan itu Di antaranya adalah Akan mendapatkan Imin-imin bayaran yang cukup besar Karena kondisi ekonomi Ibu muda tadi mungkin Dalam kondisi kekurangan Jadi tergiun oleh Iming-iming uang tadi Yang akan diberikan oleh Kenalan Dalam media sosial tersebut Bukan kenalannya Orang yang baru dikenalnya Di media sosial Baik dilanjutkan ya Dari jumlah penggahan video Yang sengaja direkam sendiri Oleh pelaku tersebut Dampak bahwa putranya Yang baru berumur 5 tahun itu Telah mengalami perlakuan Tidak senonoh dari ibunya Bahkan perilaku si ibu itu Dianggap tidak wajar Dan sangat aneh Karena si anak diajari Hubungan intim layaknya Orang dewasa Hingga si anak Terkencing-kencing Dan ketahian Ketahian Wah luar biasa Bahaya ini Kapit Humas Proda Metro Jaya Kombes Adi Aris Sam Inderadi Menjelaskan peristiwa itu Kemudian pada hari itu Juga Tanggal 30 Juli 2023 Tersangka mengikuti perintah Dari akun Facebook Ica Shakila Oh Namanya Ica Shakila Akun Facebooknya ya Untuk membuat video Yang bermuatan Pornografi antara tersangka Dengan anak kandungnya Yang berusia 5 tahun Demikian kata Adi Aris pada Senin 3 Juni 2024 Pelaku yakni R Mengaku dijanjikan uang Sebesar 15 juta rupiah Jika menuruti perintah Ica Jika R tidak menurut Ica mengancam Akan menyebarkan foto bugil pelaku Yang sebelumnya Sudah dikirim kepada Ica Oh Berarti sebelum adanya Pencambulan Ibu muda tadi Kepada putranya Berarti sudah ada Transaksi lain sebelumnya Yaitu Agar R ini Menurut perintah Dari Temannya ya Yang tadi namanya Shakila Siapa itu tadi ya Untuk membuat foto bugil Ya foto bugil Ibu R tadi Yang berumur 22 tahun Lalu Foto bugil tadi Dikirimkan ke Ke Shakila tadi Yang Mengordernya Istilahnya begitu ya Tersangka juga dijanjikan Akan dikirim uang Sejumlah 15 juta rupiah Kata adek hari Sebelum mengirim video Pelecehan kepada anaknya R diminta Mengirimkan foto bugilnya Ke akun Ica Dengan imbalan uang Akhirnya Dengan dali kebutuhan ekonomi R pun menuruti perintah Ica Namun Ica kembali meminta R Membuat video Dengan gaya dan skenario Yang sudah ditentukan Awalnya Ica meminta R Berhubungan badan Dengan suaminya Lalu merekamnya Oh jadi Awalnya sih Bukan dengan anaknya Perintahnya Tetapi dengan suaminya sendiri Adegan Mesum antara Suami istri ini Nantinya direkam Dan dikirimkan Kepada pengordernya Yaitu Ya tadi Ya Si Shakila tadi ya Tapi rupanya Karena suaminya Tidak ada di rumah Maka skenario diganti Yaitu melakukan Hubungan intim Dengan putranya sendiri Yang masih di bawah umur Yaitu 5 tahun Si pemilik akun Facebook Ica Shakila Itu mengancam Tersangka Agar tersangka Mau berhubungan Dengan suaminya Kemudian Dividiokan Kemudian dikirim Ke dia lagi Kata Ade Ari Saat itu Suami R Tidak berada di rumah Nah betul kan Tidak ada di rumah Akhirnya Ica meminta R Melakukan aksi Berjet penjabulan Dengan putranya sendiri Yang masih di bawah umur Tersangka menolak Karena suaminya Tidak ada di rumah Kemudian yang ada Hanya anaknya Seorang laki-laki Akhirnya Si pemilik Facebook itu Meminta tersangka Berhubungan badan Dengan anak laki-lakinya Kata Ade Ari Karena merasa Diancam Menurut keterangan Tersangka Akhirnya tersangka Melakukan penjabulan Dan melakukan hal yang Tidak baik Kemudian direkam Yang kemudian Menjadi viral Tambah Ade Ari Perlu diketahui Bahwa pelaku Yakni R Pertama kali Berkenalan dengan Sosok Ica Shakila Melalui akun Facebook Pada 28 Juli 2023 Setahun yang lalu Ica saat itu Menawarkan pekerjaan Kepada R Yang ternyata Adalah meminta Foto bugil R Saat itu R telah diletapkan Sebagai tersangka Saat ini R telah diletapkan Sebagai tersangka Kasus tugahan pelecehan Terhadap anak kandungnya sendiri Dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara Polisi juga Akan memeriksa Kejiwaan R Wah 12 tahun penjara Lama juga ini Mengirimkan surat Ke Biro SDM Polda Metro Jaya Terkait bantuan Pesikiater Untuk mengecek Mental kejiwaan Terhadap tersangka R Kata Ade Ari Ya Ya ini ada Faktor psikologis Kejiwaan juga Ya walaupun Ada iming-iming Uang yang besar Tetapi kalau Si ibu tadi Adalah seorang Yang imannya kuat Yang soleha Tentunya sebesar Apapun iming-imingnya Pasti akan menolak Mentah-mentah Bahkan ini merupakan Suatu Penghinaan Perbuatan Yang tidak Senonoh Yang tidak Pantas dilakukan Sangat tidak Pantas dilakukan Berapapun imbalannya Pasti akan ditolak Bahkan harus marah Jadi Psikologisnya Kejiwanya juga Harus diperiksa Di samping Iming-iming Dari Yang ada di Facebook Itu ya Sementara itu Polisi kini Memburu Susok Icah Yang disebut Mengancam R Jika tak Menurut Perintah Membuat Video pencabulan Tersebut Ade Ari Juga Menyebut Pihaknya Masih Mendalami Pengakuan R Masih Didalami Belum Ada Bukti Pendukung Kata Ade Ari Di Sisi lain Bocah Laki-laki Berusia 5 tahun Yang menjadi Korban Pelecan Oleh Ibunya Sendiri Tadi Saat ini Sedang Diberikan Trauma Healing Diberikan Suatu Ya Namanya Trauma Healing Itu ya Semacam Apa namanya Pemulihan Pemulihan Psikologis Yang Alami Oleh si Bocah Yang masih Bawa umur Tadi Sehingga Masa depannya Menjadi Lebih Baik Ataupun Minimal Tidak Mengalami Trauma Yang Dialami Waktu Masih Kecil Bersama Ibunya Koordinasi Dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Untuk Pendampingan Terhadap Anak Dan Upaya Pendekatan Serta Pemulihan Trauma Positis Anak Korban Kata ADR Sementara Itu Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dewi Nukroho Mengatakan R memang Pernah tinggal Dilarangan Namun Saat Ini Yang Bersangkutan Sudah Pindah Ke Pondok Aren Tangerang Selatan Zain Menyebut Kasus Tersebut Ditangani Oleh Polres Tangerang Selatan Ia Mengungkapkan Pelaku Berinisial R Sudah Menyerahkan Diri Bisa Dikomunikasikan Ke Polres Tangsel Ya Info Pelaku Sudah Diserahkan Diri Kata Zain Saat Dikonfirmasi Pada Senin 3 Juni 2024 Demikian Pemirsa Kasus Ini Terbilang Sangat Unik Dan Sangat Kanjil Sangat Aneh Jarang Terjadi Seperti Ini Mudah Mudahan Si Anak Tidak Mengalami Trauma Pasal Kejadian Dan Bisa Melanjutkan Kehidupannya Di masa Dewasa Masa Mendatang Dengan Tidak Mengingat Yang telah Terjadi Dan Juga Tidak Menjadikan Suatu Ketagihan Yang Ini Bisa Bahaya Bagi Perkembangan Psikologis Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh